Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Paprendi. Teman-teman kita akan lanjutkan part kedua, cara membuat atau menambahkan dimensi pada sketsa gambar kita. Yang sudah kita lakukan di tutorial sebelumnya. Kita tambahkan dulu di sini, mission objectives kita adalah add dimension. Oke, nanti akan kita buat dimensi seperti ini. Jadi saya akan coba jelaskan prinsip dari dimensi. Oke, nah ini adalah tools dimension. Prinsipnya adalah dari end point to end point. Seperti itu. Kita tinggal klik. Nah, di setiap garis itu selalu ada mid point. Juga bisa seperti itu. Dan kita juga bisa nempelin ke garisnya, lalu klik. Tapi syaratnya ini harus tidak di dalam group. Kalau sudah menjadi group, misalnya ini make group atau make component. main, itu sudah tidak bisa lagi dengan cara kita dekatin ke garisnya. Tapi kalau untuk dari end point to end point, tetap masih bisa. Nah, untuk kemiringan itu bisa menjadi fungsinya seperti ini. Bisa ke atas, sesuai dengan panjangnya garis, atau ke samping. Nah, terus ini bisa kita setting. Kita ubah settingan dimensinya. Misalnya, kita klik salah satu ini. Terus di sini ada entity info. Di sini ada warna. Nah, kita bisa merubah warna ini. Ini material yang terseleksi ini. Nah, kita edit. Warnanya itu berubah. Nah, cuma untuk merubah di sini, itu akan merubah semua warna yang materialnya sama. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita hanya ingin merubah warna ini saja? Itu caranya dengan menggunakan material ini. Lalu kita cari color. Dan kita pilih warna yang mana. Misalnya ini. Lalu kita klik. Gitu. Oke, kita lanjut ke entity info. Di sini ada change font. Bisa dirubah-rubah. Silahkan teman-teman explore. Kalau text ini, ini nggak bisa diketik. Ini hanya menampilkan informasi. Dan di sini ada align to screen. Align to screen itu adalah angka dimensinya ini mengikuti tampilan layar. Nah, kalau align to dimension, itu outside ya. Nah, outside ini di luar, dia statis. Dia tidak ngikutin layar. Ini ada above. Above itu juga statis. Tapi selalu di atas. Ini center. Text position. Outside start. Seperti itu. Outside end. Dan end points. Ini none. Kalau slash. Defaultnya itu adalah slash. Lalu ini dot. Close arrow. Open arrow. Lalu gimana kalau misalnya kita mau edit semuanya langsung. Itu ada di window. Model info. Dimension. Nah, di sini. Ini font. Nah, sebelumnya kita select. Klik yang ini. Select all dimension. Nah, semua dimension ini terseleksi. Baru kita ubah. Misalnya end pointnya mau jadi dot semua. Lalu kita klik update selected dimension. Nah, terus warnanya juga mau kita ubah. Misalnya menjadi biru. Oke. Update selected dimension. Ini juga sama seperti tadi. Silahkan teman-teman explore. Nah, lalu. Kalau mau dirubah. Tidak mau ada meter. Atau satuan. Satuan meternya di belakang. Angka. Itu ada di units. Display unit formatnya di uncheck. Nah, dia jadi seperti itu. Terus format ini juga bisa diganti-ganti. Arsitektural seperti ini. Oke. Di sini juga silahkan teman-teman explore. Ini decimal. Ini macam-macam variannya. Mau inci. Atau fit. Ya. Ini display unit formatnya bisa kita munculkan. Dan meter. Ya. Ini berapa digit di belakang koma. Nah, gitu ya. Oke. Nah. Contohnya seperti itu. Lalu. Dimensi ini. Misalnya kita geser. Dia akan ikut bergeser. Karena dimensi itu masih menempel atau snap pada end point yang tadi kita klik. Nah. Dan ini juga bisa kita rename. Misalnya. Disini. Menjadi lima. Hanya lima misalnya. Nah. Gitu ya. Nah. Cuman kalau sudah kita rename. Itu sudah lepas. Atau sudah dia tidak terpengaruh terhadap perubahan yang kita bikin. Dia tetap lima. Nah. Gimana caranya supaya bisa kembali normal. Atau kembali kepada default. Itu kita tinggal klik dua kali. Kita hapus. Enter. Nah. Dia kembali kepada defaultnya. Gitu. Nah. Ini kita kembalikan lagi. Ke empat. Oke. Oke. Selain dimensi yang ini. Ini juga ada text. Text yang sebelumnya. Tutorial sebelumnya. Kita bikin untuk text hanya sebatas. Sebagai ini. Tapi disini kita bisa juga bikin. Untuk dimensi. Nah. Ini karena di dalam group. Dan groupnya sudah saya rename. Dia jadinya tulisannya layout. Karena group ini sudah saya rename menjadi layout. Tapi kalau misalnya ini saya hapus. Ini saya hapus. Enbar. Nah. Dia akan kembali kepada. Sorry. Klik. Kepada area. Jadi disini bisa langsung kelihatan. Luas area ini. Itu adalah 44,05 meter persegi. Lalu kita bisa klik di salah satu garis ini. Nah ini. 3,5. Seperti itu. Ini pun sama. Bisa di edit-edit. Klik kanan. Arrow nya misalnya bisa dihilangkan. Atau diganti jadi dot. Terus ini leadernya adalah. Ini view base. Oh. Ke bawah view base ya. Nah ini juga. Seperti itu ya. Atau leadernya kita hidden. Nah. Jadi gak ada garisnya. Oke. Teman-teman silahkan coba diterapkan dimensinya. Di sketsa gambar yang sudah dibuat ini. Dan kita akan lanjutkan di part berikutnya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Sampai jumpa on next tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.